Ratusan kader BKKBN Kota Palopo kembali melakukan aksi demonstrasi. Kali ini di depan kantor wali Kota Palopo pada Kamis 7 Maret 2024 pagi. Mereka menuntut pembayaran gaji honor yang belum terbayarkan sejak Oktober 2023 hingga Maret 2024. Ratna salah seorang kader BKKBN mengatakan bahwa mereka telah mendatangi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Palopo pada November 2023 dan Januari 2024 untuk menanyakan perihal gaji honor yang belum cair. Namun, hingga saat ini gaji tersebut belum juga dibayarkan. Para kader BKKBN mengancam akan mogok kerja jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Menyeberang ke tahun 2024 belum terbayarkan. Rencana kami kalau memang tidak terbayarkan kami akan mogok kerja. Kami tidak akan memberikan laporan yang diminta sama Dinasnya kami. Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Palopo Firman sebesama dengan DPPKB Kota Palopo menjelaskan bahwa keterlembatan pembayaran gaji honor disebabkan oleh belum adanya pencairan dana dari pemerintah pusat. Saat ini pemerintah juga masih dalam proses penyusunan rencana keuangan untuk tahun 2024. Lebih lanjut Firman Sama menjelaskan, pembayaran dari BPK masih menunggu konfirmasi dan diusulkan menjadi hutang. Pemerintah daerah juga akan terus mengupayakan proses pembayaran gaji honor para kader BKKBN. Tidak ada yang seperti apa, sebentar yang kita upayakan itu. Ya saya kira wajarlah orang datang ke kota, tapi kan kita menemukan ke wakilannya. Kita saya kira sudah jelaskan bagi kita menunggu bagaimana sepemukan BPKBN. Kita juga ingin bahwa itu dimasukkan sebagai hutang. Alvian Talha mengebarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih.